Pensiunan kasek sejumlah SD negeri di Surabaya, Hamuhamad Iskak, mengakui telah menggelapkan dana kooperasi KPRI Tegar senilai kurang lebih 2,3 miliar rupiah. Dia juga mengakui bahwa dana milik ratusan guru SD itu untuk bikin rumah. Rumah yang saat ini megah, dua lantai di Wonorejo, Rungkut, Surabaya, adalah rumah yang dibangun dengan menggunakan dana kooperasi Tegar. Rabu siang tadi, rumah ukuran besar itu didatangi ramai-ramai setidaknya 75 guru SD. Mereka datang dengan didukung langsung wakil wali kota Surabaya, Armuji. Mereka menagi dana kooperasi milik para guru itu. Iskat yang sebelumnya dicari-cari para guru tak pernah mau keluar rumah. Rabu siang tadi keluar menemui para guru. Samen membalikkan ini dulu ya, secepat apa yang samen pakai guru yang belum pernah dipakai malu, bos-bosan baru menggali pasang. Samen hasilnya nungkup ya? Kenar ya? Nungkup ya? Nungkup mulai tadi nungkup. Nungkup selama 2,3 milik. Guru beruntung kering tidak ada nih? Sejak 170-an ya, nungkup. Nungkup ya, 19, 16 ya. Lagi, dengan layaknya 58. Ini keluarga samen terus ambilnya. Nungkup mulai masalahnya. Nungkup, saya kesini tuh mungkin sudah ada 15 tahun ini. Ya, kami angkup. Kami pernah panggil juga terapan luar biasa. Nungkup, di depan, di depan anggota. ngaku Pak jadinya iya iya tapi segera sekali kan jelaskan mau bikin dulu mau bikin jelaskan jual nanti BPPKB ini baru jualan Pak lo sampe ngekel BPPKB ini selesai terus dia tak jual besoknya kita kolok Pak ini BPPKB ini sampe meniap beneran meniap? sampe meniap ini BPPKB ini Pak jualan hari ini langsung ke aku Pak ha? lo gak boleh juga yang dipakai toko-toko ini kan sudah lah ya tentu dua Pak dua itu kan ini ceritanya anak ini sudah dipakai kan anaknya uangnya ya dipakai sendiri-sendiri ya uangnya ya dipakai sendiri-sendiri bisa ngomong lewong Pak susulan orang lain maksudnya bagian jawa itu pasar itu sama kos-kosan depan juran persis itu masaknya masaknya sehingga dipakai di bawah boleh pakai lagi lah emang gila 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 Terima kasih.